Oke Bapak-Ibu sekalian, what I would like to say, apa yang ingin saya katakan bahwa benih yang sekecil itu bisa menjadi pokoknya begitu besar. Sehingga di dalam filsafat perbenian, ya di dalam filsafat perbenian, bahwa benih itu adalah energi transit. Energi transit artinya di dalam benda yang kecil itu, itu adalah benda hidup, dan dia memiliki energi yang sangat besar, energi yang besar, karena dari yang kecil itu nanti bisa menjadi pokok yang sangat besar. Dan itulah kalau di dalam lebih jauh lagi ke filsafat tentang benih, juga bahwa di dalam benih itu terkandung unsur-unsur untuk melanjutkan keturunan, dan itu biasanya memiliki kandungan-kandungan bahan sinia yang sangat bermanfaat untuk melanjutkan kehidupan. Makanya kenapa biasanya dari unsur benih atau bunga itu banyak besar-besar yang bermanfaat, banyak bermanfaat, selain untuk tanamannya sendiri, juga bermanfaatnya. Kalau biar lagi ambil contoh-toh lah, misalkan lebah, lebah itu mengambil salipati dari bunga. Di dalam bunga itu terdapat salipati bahan yang akan jadi tanaman untuk melanjutkan kehidupan. Bapak Ibu bisa bayangkan, coba disiapkan seperti ini, ini sudah pada kenal ini, ada yang belum kenal, baik. Ini adalah bedik juga, tetapi ini adalah bedik mangrove ya. Yang disebut bedik tadi betulnya seperti ini, yang seperti stick ini, ini bukan batang, bukan batang, tapi ini memang benihnya seperti ini, betul stick-stick seperti ini, dan ini kalau masuk ke dalam air, terbawa air kemana-mana. Begitu juga benih ya Bapak Ibu yang saya bagikan itu tadi. Itu bedik-bediknya, kalau ikut dilihat pakai loop, berada yang dilihat nggak? Kira-kira seperti apa? Bisa nggak gambar pakai loop? Ada nggak yang bisa gambar benih yang kecil itu? Gampar ini Minah. Bisa bapak Minah gambar. Itu kurang lebih sama dengan benih kebelina ini. Bentuknya kurang lebih sama dengan ini. Nah, tadi saya pertanyaan, kira-kira kalau dilihat itu termasuk rekal citran, kalau bersemi Pak ya? Jadi semi, rekal citran, semi-ortodok. Jadi tidak full ortodok. Kalau yang namanya benih ortodok, itu menyebutnya harus kelihatan sampai kira-kira 5% pada lainnya. Tapi kalau ortodok, rekal citran itu segar. Nah, untuk kebelina ini, di atas, kalau terlalu rendah, dia mati juga. Tapi kalau terlalu basah, dia berjamur, juga mati juga. Dia intermedia, ya. Ini pokoknya intermedia, tenang-tenang. Tampaknya ini untuk jamur juga sama, media bentuknya. Dibuang atau dikumpulin tadi? Kumpulin. Pak, ini jangat-jangatnya kebelian untuk hitung ini. Iya, kalau mau dikumpulin. Yang hitung itu kayaknya dia sudah ekstraksinya dan bisa jadi ini, sebenarnya ini keliru ini yang dia beri ini. Al-labelnya, Pak. Al-labelnya, dia sudah sayap-sayapnya saja. Iya, dia sayapnya. Jadi sebenarnya walaupun dia termasuk basah, Pak B. 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 tahu buahnya, ya? Buahnya. Tahu? Ini dia buah. Buahnya yang beras. Tapi kita ekstraksi itu. vin, itu ada yang berkata Win. Foto dari foto ini. Ini grup, green group aja. Ya, sudah dikuang, saya tadi tidak apa. Kalo yang yang... Win, foto dari grup. Grup itu penggunaan, itu ada dari grup. Jadi, yang hitung itu sebenarnya banyak sayapnya. Akhirnya, ekstraksinya. Baik, saya teruskan. kalau foto fisik tadi jelas dari maka foto visiologi itu adalah berbicara tentang perkecambahan ya perkecambahan kalau foto fisik terjadi tadi sekarang foto genetik gimana melihatnya apakah bisa kita bisa menentukan ini foto genetiknya seperti apa ini misalkan benih ini genetiknya ini seperti apa penotip-penotipnya bagian masing-masing kecil seperti ini jangan ini ada yang kenal ya diberi apa sore ya hai 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 bagaimana kita menentukan kutu gratisnya bisa nggak bisa nggak bisa kita menentukan lagi foto benetrisnya seperti ini bisa tidak bisa jadi foto genetik topang adalah hal yang berkaitan yang kebenaran dari parietas benih baik secara penotipa maupun genetik genetik itu kalau di kalau benetrik kalau di benet tanaman hutan dari kemarin yang dijelaskan oleh Pak Handi Hai apa itu sumber benih ya ada berapa ada berapa macam 7 ya apa saja coba siapa yang hampal siapa yang hampal pilihan yang sudah kalau Pak Handi 7 kelas sumber benih itulah yang akan menentukan kualitas benih Jadi yang sumber benih itu akan menentukan kualitas genetiknya Jadi kalau kita melihat sertifikat, kalau misalkan melihat sertifikat atau label benih Kita hanya percaya sama itu saja untuk benihnya Misalkan benih Mahoni, untuk benetisnya disebutkan misalkan kelasnya 1 Kalau 1 itu biasanya tinggi bebas doang setiap meter dan seluruhnya Ya sudah kita percaya saja, padahal ini mungkin abal-abal itu ya sertifikatnya bisa jadi Dengan kata lain untuk benetis itu tidak bisa kita lihat pada saat kita melakukan pengujian Apakah pengujian kanan air atau pengujian daya tercambal tidak bisa dilihat disitu Baik Pak David, siap Ini kan untuk tanahnya dulu gitu Pak, tapi tidak semua tanah, apakah semua tanah ini bisa dijadikan kebun pangkas? Masih-masih mempunyai kriteria, masing-masing sumber benih itu mempunyai kriteria Kalau kebun pangkas itu harus prosesnya begini, 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 begini Tetapi kalau, apakah kita bisa membuat kebun pangkas? bisa saja Tapi kebun pangkas asal-asalan ya Pak, yang kebun pangkas, kebun pangkas Bisa jadi kebun pangkas itu bisa hanya untuk membuat benih asal bibit ya Tetapi kalau kebun pangkas yang bersertifikat memiliki sertifikat mutu, maka harus ada caranya Dia berasal dari sumber benihnya dari mana harus jelas Maksud saya, artinya tidak mesti sampai di kebun pangkas ditatakan di bentuk genetnya, Pak, itu hanya sampai kebun semai Kalau, iya, iya, levelnya hanya sampai kebun semai saja Iya, levelnya sampai kebun semai saja Kalau kebun pangkas, dari segi legal, aspek legalnya ada aturan Jadi kalau yang dibuat dengan kebun pangkas, menurut peraturan Pementerian Pembangunan, itu artinya prosesnya sudah jelas Prosesnya sudah jelas Kalau, apakah bisa kita membuat, ya bisa saja Kalau bertanya, apakah bisa membuat, tapi apakah yang bisa dipahit, apa enggak, itu kan ada yang disertifikat Kan kita membuat, ada yang melihat, bagaimana prosesnya, oh ini nggak bisa, ini tidak bisa disertifikat sebagai segi legal-benih kibun pangkas yang harus ditatakan Oke, itu yang maksudnya Masih ada yang disertifikat sebagai segi legal, nanti mulai clear lagi Kemudian, untuk bicara mutua, ada juga patologis Berkaitan dengan ada tindaknya serangan penyakit pada benih serta tingkat serangan Oke Tampaknya Itu, jadi, mutua patologis Ini kita ketahuan belum banyak bicara ini Belum Pertanyaannya sudah banyak Jadi, kali lagi kita paling banyak bicara Satu, mutua apa? Fisik Dua Mutu fisik ditentukan oleh Mutu fisik Mutu fisik ditentukan oleh proses ekstrasi Mutu fisik ditentukan oleh Oke Oleh proses Permanenan Bukan proses pemanenan Proses ketepatan pemanenan Pemanenan itu pas Pas masak Kematangan 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 Boleh langsung Bukan Tengundungan berarti Oke sekarang kita harus pakai istilah masak bicara Kalau matang nanti itu dengan konfungsi Ya Ya Akhirnya prosesnya itu Apakah yang berada Masak-masak optimal Ya Bagaimana? Iya Jadi begini Bapak Ibu sekalian Mulai sekarang Saya ingin Bapak Ibu memiliki seng Kepekaan Terhadap benih ini dengan cara gimana Pada saat kami Saya berbeda di benih Makanya sampai sekarang Karena kan saya suka Ya tata asal-asal Seperti ini Ini berdua Berdua Ada ilmunya Yang disebut dengan ilmu fenologi Ilmu fenologi adalah ilmu Yang mempelajari dengan proses Pembungaan dan Pembungaan Jadi kapan tanaman itu berbunga Kapan buahnya masak Kapan kita menentukan panen Nah itu Di daerah tropis biasanya Siapa? Siapa? Bisa kata mau ngumpulih? Atau sebentar Daerah tropis secara umbong Proses tanaman masak Atau kebuah tanaman Pohon berbunga berbuah Itu biasanya pada bulan-bulan Oktober, November, Desember Biasanya pada bulan itu Tapi tidak sama Tidak selalu Seperti merahmi itu ada periode 4 tahunan 3 tahunan 1 tahunan gitu ya Jadi biar serangku pada bulan-bulan itu Oke ini Sekali lagi ya Perlu Pemahaman yang baik Tentang Pemahaman yang baik Tentang usul ini Jadi berbicara lukum untuk menit Saya teruskan Untuk patologi kita belum Nah Kesehatan ini Kesehatan ini Kesehatan ini terutama ditandai oleh Ada tidaknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme Seperti cendawan, bakteri, virus, penyakit yang disebabkan oleh hewan Seperti casik dan serangga Atau secara misiologi Karena ada yang keterangan musur hidro Jadi sudah kebenih juga terbit Cendawan, kalau cendawan sih terlihat biasanya ya Cendawan Biasanya kalau cendawan itu kalau cendawan Oke, siap Baik, silakan Pak Amun Oke, silakan Kita berdoa sebentar Pak Sema Pak Amun Fis Orang-orangnya tinggal Yuk kita Untuk yang bernama Esa Mari kita berdoa untuk Beliau Atau APK Untuk